LEDAKAN BIG BANG Pada awalnya, terjadi ledakan Big Bang, dasyat dan sangat besar. Dan seperti ledakan pada umumnya, ia menyebar berhamburan ke segala arah. Hanya saja, ledakan ini melahirkan semua galaksi dan bintang di dalamnya. Namun, alam semesta yang kita tahu cukup datar. Hmm, apa iya? Kita terbiasa berpikir kalau alam semesta itu terlahir dari ledakan Big Bang. Tapi kita juga lupa kalau ini hanya teori. Dan seperti teori lain tentang awal mula segalanya, teori Big Bang juga punya kelemahan. Misalnya, kita yakin kalau ada 5 kali lebih banyak materi gelap di alam semesta dibandingkan materi lain yang jelas terlihat. Tapi, kita tetap tidak bisa menemukannya. Dan tanpa materi gelap, ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan bagaimana materi yang terbentuk setelah ledakan Big Bang dapat tertata dalam gugusan galaksi dengan kekosongan yang sangat luas di antaranya. Kelemahan lain dari teori Big Bang adalah kita sama sekali tidak tahu alasan dan penyebab ledakan ini. Jangan-jangan ada alam semesta lain yang mengecil sebelum akhirnya meledak lagi. Ada alam semesta induk yang sederhananya membentuk realita paralel. Atau, apakah itu medan gaya kuantum yang misterius yang saling berinteraksi melalui ledakan yang ekstrem? Semuanya masih misteri dan mungkin kita tidak akan pernah bisa memecahkannya. Walaupun saya tidak akan menyalahkan ilmuwan dalam hal ini, karena tak banyak fakta yang telah ditemukan, ada masalah lain yang tak bisa diabaikan begitu saja. Seperti fakta bahwa Big Bang tidak meledak seperti ledakan biasa dan melahirkan alam semesta yang berbentuk datar, seperti yang kita tahu. Meski bentuknya agak melengkung, ini bukan bentuk bulat alam semesta yang kamu harapkan dari ledakan Big Bang. Sebagian besar ilmuwan setuju kalau alam semesta itu datar dan semua orang mempelajarinya di sekolah. Kita semua juga tahu, jika kita menggambar segitiga, jumlah sudutnya selalu 180 derajat. Dan jika kamu menggambar dua garis paralel, keduanya tidak akan bertemu atau bertabrakan. Kedua garis ini akan terus sejajar, tidak peduli seberapa panjangnya. Dua fakta ini benar, kecuali kamu menggambar segitiga dan garis pada bola, bukan pada permukaan yang datar. Misalnya, jika kamu mencoba menggambar dua garis paralel di globe seperti hanya garis meridian, keduanya pasti akan saling bertemu. Begitu pula dengan segitiga, jumlah sudutnya tidak akan sama 180 derajat. Jadi, jika alam semesta terbentuk dari ledakan, seharusnya bentuknya seperti bola, kan? Padahal, tak peduli seberapa besar segitiga yang dapat kamu gambar, yang menghubungkan titik manapun dalam alam semesta, jumlah seluruh sudutnya tetap 180 derajat. Dan foton cahaya yang memancar lurus secara paralel akan tetap paralel sepanjang waktu. Hampir! Berikut hal-hal unik tentang foton. Sejujurnya, pertama-tama mereka tak akan memancar lurus bila alam semesta melengkung. Jalur foton dikenal dapat berubah jika ditarik oleh gaya gravitasi benda yang berada di dekatnya. Efek ini disebut lensa gravitasi. Semua yang memiliki masa menghasilkan efek ini, bahkan kamu juga, meski jumlahnya sangat-sangat kecil hingga hampir dapat diabaikan. Lalu bandingkan tubuhmu dengan benda yang ukurannya sebesar planet, bintang, galaksi, lalu seluruh gugusan galaksi. Sekarang, sudah dapat gambarannya, kan? Bicara soal gambar, lensa gravitasi paling jelas terlihat pada foto galaksi yang letaknya sangat jauh. Supaya cahayanya sampai ke kita, sebelumnya mereka harus melewati beberapa gugusan galaksi lain. Oleh karena itu, hasil fotonya pun terdistorsi. Galaksi dalam foto selalu berbentuk aneh seolah seseorang telah bermain-main dengan foto editor. Sebenarnya, galaksi jauh ini terlihat seperti galaksi lainnya dalam alam semesta. Tetapi fotonya tampak aneh karena cahayanya melengkung akibat lensa gravitasi. Meski foto-foto ini aneh dan berantakan, mereka tetap menjadi bukti kalau alam semesta itu datar karena dalam alam semesta yang melengkung, foto seperti itu sama sekali tak masuk akal. Oke, ketuk malunya. Alam semesta itu rata. Ya, hmm, sayangnya tidak pernah semudah itu dalam dunia ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Selalu ada bukti atau penelitian baru yang mematahkan setiap teori sebelumnya. Teori baru dikenalkan pada tahun 2019 di jurnal ilmiah Nature Astronomy yang menyatakan bahwa cahaya yang berasal dari permulaan alam semesta terlalu melengkung untuk menganggap alam semesta itu datar. Jejak dari alam semesta yang masih muda ini bukanlah cahaya yang biasa kamu lihat. Ini disebut latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB, Cosmic Microwave Background. Ini adalah jejak lemah dari radiasi gelombang elektromagnetik yang ditemukan di semua tempat di alam semesta sebagai suara latar belakang yang paling jelas terdeteksi pada spektrum radio gelombang mikro. Radiasi ini disebut juga radiasi relik karena ini hampir benar-benar berasal dari masa lalu, sekitar 380 ribu tahun setelah Big Bang. Tahun 2018, data terkumpul dari satelit Plank, satelit yang khusus dibuat untuk mengobservasi CMB. Data ini menunjukkan lensa tak biasa dari cahaya tersebut. Selama setahun, lengkungan dari cahaya ini hanya dianggap misteri, tapi kemudian muncullah teori yang dapat menjelaskannya. Satu-satunya masalah adalah teori ini menganggap alam semesta seperti bola yang membesar alih-alih piringan datar. Bentuk alam semesta dari teori ini dinamakan alam semesta tertutup. Model alam semesta tertutup dapat menjelaskan keanehan dari data yang baru terkumpul di satelit Plank, tapi tetap tidak konsisten dengan bukti lain yang menyatakan bahwa alam semesta itu datar. Pendapat lain tentang data ini menyatakan kalau ini hanyalah kesalahan dalam kinerja satelit. Kala itu, ada lebih banyak bukti mengenai model alam semesta yang datar dibandingkan dengan alam semesta tertutup. Namun, sampai kesalahan dalam data satelit Plank diperiksa secara menyeluruh, kita terus bertanya-tanya. Apakah semua yang kita ketahui tentang alam semesta tidak dapat dipercaya lagi? Nah, menentukan bentuk seluruh alam semesta menjadi tujuan utamanya. Dan tidak masalah jika sesekali ilmu pengetahuan menemukan sesuatu yang tak terduga dan mencengangkan. Setidaknya, banyak hal yang relatif lebih kecil yang telah kita yakini bersama. Seperti, tak ada seorang pun yang akan mempertanyakan fakta bahwa galaksi kita berbentuk spiral yang datar. Hah? Lucu juga? Pada tahun yang sama, 2019, dua studi yang berbeda membuktikan bahwa galaksi kita tidak datar, tetapi melengkung dan seperti spiral. Kedua studi ini adalah bagian dari proyek pemetaan paling ambisius yang pernah ada, memakai data katalog dari enam sistem survei yang berbeda. Para astronom menemukan bahwa sebagian bintang tidak akan berada di tempat yang semestinya jika galaksi bima sakti itu berbentuk datar. Tidak aneh bagi galaksi yang berbentuk spiral jika bagian ujungnya sedikit berputar, tetapi para astronom jarang mengungkapkan kemungkinan bima sakti menjadi salah satunya. Apalagi sangat sulit menebak bentuk suatu benda yang besarnya lebih dari 100 ribu tahun cahaya dan terdiri dari sedikitnya 400 miliar bintang. Jadi, tidak aneh kalau masih banyak kejutan dalam galaksi kita. Studi ini menggunakan informasi tentang posisi dari bintang yang sangat spesial bernama Savage. Bintang ini 100 hingga 10 ribu kali lebih terang dari matahari dan sering bergetar secara berkala, sehingga cukup bermanfaat dalam penelitian yang berkelanjutan. Selama pengamatan Savage, terlihat jelas kalau bagian luar dari spiral bima sakti tidak dapat mengikuti gerakan rotasinya. Tetapi, tetap terbawa oleh bagian dalam spiral tersebut. Ini menyebabkan perubahan bentuk dan secara bertahap membentuk putaran di sekitar tepi galaksi. Nah, semua ini benar-benar membuat otakku kewalahan. Sepertinya aku butuh istirahat. Bli kitkat dulu, ah! Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.